Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sekabupaten Pasaman telah usai dilaksanakan. Selanjutnya KPU Pasaman pun sudah mulai mempersiapkan untuk menuju ke tahapan selanjutnya, yaitu rekapitulasi di tingkat kabupaten. KPU Pasaman menyebut berdasarkan hasil rapat pleno, rekapitulasi di tingkat kabupaten diagendakan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 mendatang. Rekapitulasi tingkat kecamatan sempat sedikit terkendala, lantaran dilaksanakannya pemungutan suara ulang atau PSU, tepatnya di TPS 14 Senagari Padang Gelugur. Menariknya, dari pelaksanaan PSU pada tanggal 24 Februari 2024 yang lalu, tingkat kehadiran pemilih pun justru tidak mengalami perubahan secara jumlah. Jika dibandingkan dengan pemungutan pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, KPU Pasaman mencatat sebanyak 222 orang pemilih yang hadir untuk menyalurkan hak suara mereka di TPS 14 Padang Gelugur. Pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, begitu juga dengan saat pelaksanaan PSU. Alhamdulillah, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan per hari ini sudah berakhir semua. Jadi, tidak sampai pada target tanggal 2 Maret. Alhamdulillah, kecamatan yang paling terakhir itu untuk menyelesaikan merekapitulasi di tingkat kecamatan itu adalah kecamatan Padang Gelugur. Itu karena memang kecamatan Padang Gelugur menunggu satu TPS yang direkomendasikan oleh pengawas TPS untuk pemungutan suara ulang. Kalau kita mengacu kepada TPS yang sebelum PSU, TPS 14 Nagari Penang Gelugur ini, ini hampir sama. Jadi, memang dari DPD 283 yang hadir itu kemarin sebelum PSU, itu 222. Alhamdulillah, pada saat PSU juga yang hadir 222. Jadi, sama. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV